Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Cara Syekh Jangkung Bersyahadat Don't Try At Home. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Mungkin pernah mendengar nama Syekh Jangkung, karena tokoh yang satu ini juga sempat difilmkan oleh seseorang yang ditokohkan dengan nama Saridin. Waktu yang diminta oleh Saridin atau dikenal juga dengan nama Syekh Jangkung untuk mempersiapkan diri telah dipenuhi. Dan kini ia harus membuktikan diri. Semua santri, tentu saja juga Sunan Kudus, berkumpul di halaman masjid. Dalam hati para santri sebenarnya Saridin setengah diremehkan. Tapi setengah yang lain memendam kekhawatiran dan rasa penasaran jangan-jangan Saridin ternyata memang hebat. Sebenarnya soal di sekitar nada suara, kefasihan dan kemampuan dalam mengalunkan lagu sangat diragukan. Kaum santri berlomba-lomba melaksanakan anjuran Allah, Zainul Hur'an Ana Biyashwatikum, atau dalam bahasa Indonesia-nya Hiasilah Hur'an dengan Suaramu. Membaca syahadat pun harus seindah mungkin. Nah, di pesantren Sunan Kudus, hal ini juga termasuk diprioritaskan. Nah yang jadi persoalankan ini manusia berasal dari Jawa Tengah, lidah mereka itu Jawa Medok dan susah dibongkar. Kalau orang Jawa Timur lebih luas, kalau menyesuaikan diri dengan lafal Hur'an, lidah mereka lincah banget. Mereka yang hadir bertanya-tanya, jangan-jangan Saridin ini malah melakukan syahadat dengan lara selendro atau pelok Jawa. Tapi semuanya kemudian ternyata berlangsung di luar dugaan semua yang hadir. Tentu saja kecuali Sunan Kudus, yang menyaksikan semua kejadian dengan senyum-senyum ditahan. Ketika tiba saatnya Saridin harus menjalani tes baca syahadat, ia berdiri tegap. Saridin berkonsentrasi penuh. Tangannya bersedekap di depan dada, matanya menatap ke depan. Ia menarik nafas sangat panjang beberapa kali. Bibirnya umik-umik, atau komat kamit, entah membaca mantra apa, atau itu mungkin latihan terakhir baca syahadat. Kemudian semua santri terhenyak. Saridin melepas kedua tangannya. Mendadak ia berlari kencang menuju salah satu pohon kelapa, dan ia pilih yang paling tinggi. Ia meloncat ke batang pohon kelapa. Lalu memanjat ke atas dengan sangat cepat, dengan kedua tangan dan kedua kakinya, tanpa perut atau dadanya menyentuh batang pohon kelapa. Para santri masih terkesima, sampai ketika akhirnya Saridin tiba di bawah belarak-belarak, belarak itu daun kelapa kering, yang berada di puncak batang pohon kelapa. Kemudian ia menyebab lebih naik lagi. Saridin melewati gerumbulan bebuahan kelapanya. Ia terus naik dan menginjakan kaki di tempat paling atas. Kemudian apa yang terjadi? Tak disangka-sangka Saridin berteriak dan melompat dari pohon kelapa yang tinggi hingga melampaui pucuk kelapa, kemudian badannya terjatuh sangat cepat ke tanah. Semua yang hadir berteriak. Banyak di antara mereka yang memalingkan muka, atau setidaknya menutupi wajah mereka dengan kedua telapak tangan. Karena ngeri menyaksikan apa yang akan terjadi nanti. Badan Saridin menimpa bumi. Ia terkapar. Tapi anehnya tidak ada bunyi gedebluk, sebagaimana seharusnya benda padat sebesar Saridin itu menimpa tanah. Sebagian santri spontan berlari menghampiri badan Saridin yang tergeletak. Mencoba menolongnya. Tapi ternyata itu tidak perlu. Saridin membuka matanya. Wajahnya tetap kosong seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan akhirnya ia bangkit berdiri dan berjalan pelan-pelan ke arah Sunan Kudus. Saridin membungkuk di hadapan beliau. Taksim dan mengucapkan, Samina wa ad-hokna, aku telah mendengarkan, dan aku telah mematuhi. Gemparlah seluruh pesantren. Bahkan para penduduk di sekitar datang berduyun-duyun dan berkumpul dalam ketidakmengertian dan ketagumannya. Mereka saling bertanya dan bergumam satu sama lain, namun tidak menghasilkan pengertian apapun. Akhirnya Sunan Kudus masuk masjid dan mengumpulkan seluruh santri, termasuk para penduduk yang datang, untuk berkumpul. Saridin didudukan di sisi Sunan. Saridin tidak menunjukkan gelagat apa-apa. Ia datar-datar saja, tidak merasa sakti, tidak merasa jumawa, tidak merasa ini dan itu. Apakah sukar bagi kalian memahami hal ini? Sunan Kudus membuka pembicaraan sambil tetap tersenyum. Saridin telah bersyahadat. Ia bukan membaca syahadat, melainkan bersyahadat. Perlu dipahami di sini bahwa, Saridin telah bersyahadat. Ia bukan membaca syahadat, melainkan bersyahadat. Kalau membaca syahadat, bisa dilakukan oleh bayi umur 1,5 tahun. Tapi bersyahadat hanya bisa dilakukan oleh manusia dewasa yang matang dan siap menjadi pejuang dari nilai-nilai yang diikarkannya. Para santri mulai sedikit paham, tapi masih ada yang belum sadar benar. Membaca syahadat adalah mengatur dan mengendalikan lidah untuk mengeluarkan suara dan sejumlah kata-kata. Dan membaca syahadat, anak-anak kita pun yang masih taman kanak-kanak sudah hafal semuanya, tetapi bila bersyahadat, itu adalah keberanian membuktikan bahwa ia benar-benar meyakini apa yang disyahadatkannya. Dan Saridin memilih satu jenis keberanian untuk mati demi menunjukkan keyakinannya, yaitu menjatuhkan diri dari puncak pohon kelapa yang paling tinggi di sini. Di hadapan para santri, Sunan Kudus kemudian mewawancarai Saridin. Saridin, Apakah kamu tidak takut badanmu hancur, atau sakit parah atau mati karena perbuatanmu itu? Kemudian Saridin menjawab, Takut sekali Kanjeng Sunan. Kemudian Kanjeng Sunan bertanya kembali, Lantas kenapa kamu melakukannya? Pertanyaan itu dijawab Saridin dengan jiwa mantap, karena syahadat adalah mempersembahkan seluruh diri dan hidupku. Kanjeng Sunan bertanya lagi, Kamu tidak menggunakan otakmu. Bahwa dengan menjatuhkan diri dari puncak pohon kelapa itu kamu bisa cacat atau meninggal. Aku tahu persis itu, Sunan, kata Saridin. Kenapa kau langgar akal sehatmu? Tanya Kanjeng Sunan kembali. Kemudian Saridin menjabarkan pendapatnya bahwa, Karena aku patuh kepada akal sehat yang lebih tinggi. Yakni bahwa aku mati atau tetap hidup itu semata-mata karena Allah menghendaki demikian, bukan karena aku jatuh dari pohon kelapa atau karena aku sedang tidur. Kalau Allah menghendaki aku mati, sekarang ini pun tanpa sebab apa-apa yang nalar, aku bisa mendadak mati. Lantas Kanjeng Sunan bertanya kembali, Bagaimana kalau sekarang aku beri kau minum jamu air gamping yang panas dan membakar tenggorakan dan perutmu? Dijawab Saridin dengan percaya diri. Aku akan meminumnya demi kepatuhanku kepada guru yang aku percaya. Tapi kalau kemudian aku mati, itu bukan karena air gamping, melainkan karena Allah memang menghendaki aku mati. Sunan Kudus melanjutkan, Bagaimana kalau aku mengatakan bahwa tindakan yang kau pilih itu memang tidak membahayakan dirimu? Insya Allah. Tetapi kan bisa membahayakan orang lain. Saridin mengerutkan dahinya kemudian bertanya kepada Kanjeng Sunan, Maksud Sunan bagaimana? Kanjeng Sunan menjelaskan, Bagaimana kalau karena kagum kepadamu lantas kelak di kemudian hari banyak santri yang menirumu dengan melakukan tarekat terjun bebas semacam yang kau lakukan tadi? Saridin menarik nafas panjang kemudian menjawab, Kalau itu terjadi, Yang membahayakan bukanlah aku Sunan, Melainkan kebodohan para peniru itu sendiri, Jawab Saridin, Setiap manusia memiliki latar belakang, Sejarah, Kondisi, Situasi, Irama dan metabolismenya sendiri-sendiri. Maka Tuhan melarang taklit buta, Peniruan yang buta. Setiap orang harus mandiri untuk memperhitungkan kalkulasi antara kondisi badannya dengan mentalnya, Dengan keyakinannya, Dengan tempat ia berpijak, Serta dengan berbagai kemungkinan sunatullah atau hukum alam permanen. Kadal jangan meniru kodok, Gajah jangan berperilaku seperti ular, Dan ikan tak usah ikut balapan kuda. Karena takut Saridin mengoceh keterusan, Kemudian Kanjeng Sunan memotong pembicaraan Saridin dengan pertanyaan, Orang memang tak akan menyebut mukadal, kuda, atau kodok, Melainkan bunglon. Apa katamu? Saridin menjawab, Kalau syarat untuk terhindar dari mati atau kelaparan bagi mereka adalah dengan menyebutku bunglon, Aku mengikhlaskannya. Bahkan kalau Allah memang memerintahkanku agar menjadi bunglon, Aku rela. Sebab diriku bukanlah bunglon, Diriku adalah kepatuhanku kepadanya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, Silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Terima kasih telah menonton!